DONGJA 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 Baiklah, sekarang kita akan bertemu DONGJA Si tampan dari Super Big Bang, Singky Junior DONGJA 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 Tapi kan, tapi Elvis itu kan artis yang terkenal di seluruh dunia. Kenapa, kenapa dia sudah tiada begitu mudah? Baiklah para penonton, penampil terakhir kita adalah After Brown Wonder Gladys Short. Kau dengar kan? Untuk beberapa alasan, aku tertarik dengan perempuan yang memakai kacamata tentunya. Apa, kacamata? Iya, Dong Jaku suka perempuan yang memakai kacamata. Dong Jaku? Iya. Yang benar saja, dengan menggunakan uang untuk beli kacamata, kalian pikir penyanyi itu akan suka. Aduh, senanglah. Kak, kau baik-baik saja. Bukannya aku takut pada ibu, tapi aku rasa kita tidak bisa membahasnya lagi. Haruskah kita menyerah sekarang? Tidak akan, aku berjanji atas benjolan ini. Aku akan mendapatkan kacamata. Apa? Kau mau pakai kacamata? Iya. Tapi, Jadu, penglihatanmu kan 20 per 20. Aku tahu, itu sebabnya aku stres. Jadu, kau tidak usah pusing. Penglihatanmu bagus, jadi kau tidak tahu. Tapi, kacamata itu membuat tidak nyaman. Oh, kenapa begitu? Oh, ada banyak alasannya. Pertama, saat kau makan makanan panas seperti mie, atau saat kau ke pemandian, atau pada musim dingin saat suhunya berubah drastis, kacamatamu akan berembun. Dan saat kau berenang, kau harus membeli kacamata khusus agar bisa melihat, dan kau bisa mematahkan kacamatamu saat bermain. Tapi, yang terburuk adalah... Yang terburuk adalah... Saat kau melepaskan kacamata. Siapa kau? Teman-teman dan keluargamu mungkin saja tidak bisa mengenalimu. Saat itu, keluargaku pergi ke pemandian air panas. Aduh, ibu, ibu di mana? Kami harus melepas kacamata kami. Ini enak sekali. Tapi, di mana Sunmi? 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 Aku di sini. Sunmi kau di mana? Aku di sini, ibu di mana? Kau di mana? Apa kau masih mau pakai kacamata? Tapi, bukankah ada sisi positifnya? Iya. Bukankah kau terlihat pintar saat memakai kacamata? Iya, benar. Setiap orang pintar yang aku tahu selalu memakai kacamata. Contohnya? Si tukang ayam. Dalgi, coba pikirkan baik-baik. Apa tidak ada? Eh, kacamata melindungi matamu dari debu saat berangin. Apa? Itu keren sekali. Baiklah, aku mau beli kacamata. Pertama-tama sering-sering nonton TV dari dekat. Itu mudah sekali. Aku akan melakukan itu. Efek samping. Kau bisa jadi tidak pintar. Kau bisa memiliki benjolan di kepala. Jadi hati-hatilah. Benjolan di kepala. Mataku akan rusak. Dan aku jadi tidak pintar. Kau ini benar-benar. Jadi ini maksud benjolan itu. Tidak bisa begini. Cara yang kedua. Membaca banyak buku. Buku yang biasanya kau tidak suka lebih efektif. Buku siang dan malam. Kapanpun kau bisa. Kau akan membeli kacamata. Sudah sepuluh hari. Apa? Apa ini? Mataku baik-baik saja. Masih sama saja. Aku ditipu. Jadu sudah pulang. Ibu. Mulai hari ini. Aku akan terus-terusan bermain. Ya terserahlah. Ini. Apa ini? Ini kuis hari ini. Aku butuh tanda tangan ibu. Ibu tidak percaya ini. Apa kau ingin sesuatu? Katakan saja jika kau ingin. Apa sayang? Apa? Katakan ya. Jadu. Kalau matamu masih baik-baik saja. Jangan beli kacamata. Oh iya, aku tahu. Akhirnya, dengan sedikit berpura-pura, maka aku bisa memakai kacamata. Delapan. Tidak. Kesini. Ibu macam apa kok ini? Anakmu ini matanya sudah rusak sekali. Usia saja baru 10 tahun, tapi dia sudah memiliki pras biopi. Apa? Tidak mungkin. Wah, Jadu. Kau berhasil. Kau benar-benar beda. Berpengalaman dan intelektual. Kau terlihat sangat keren, Jadu. Kau dengar, membiasakan diri pakai kacamata itu sulit di awal. Jadu, kau baik-baik saja. Ini buruk. Aku rasa aku mulai pusing. Seharusnya aku tidak benar-benar menggagalkan tes matanya. Jadu. Hei, Jadu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau bisa? Jadu. Aku pusing. Berlari jadi lebih sulit. Tidak apa-apa. Ini akan membawaku satu langkah lebih dekat dengan Dongja. Ini dia. Bagaimana bisa kau makan seperti itu? Dan kenapa kau bohong pada kami, Jadu? Maaf, Bu. Jangan terlalu keras padanya. Bukankah kau memotong rambut seperti itu karena Elvis? Apa? Apa? Jadi begitu ya. Ayah sudah tahu dari awal. Kau tahu, ayah suka sekali rambut panjang. Tapi kau selalu saja. Ini kan paling murah. Namanya keriting permanen, tahu? Lihat Dongja tampan ada di TV. Aku dengar kau berubah pikiran soal tipe wanita idealmu itu ya. Oh ya, itu benar. Aku suka sekali dengan perempuan yang pintar dan juga bijak tentunya. Sekarang ini. Ayo kita makan saja. Apa? Lagi? Lagi?